Alhamdulillah Salallahu ala rasulullah wala alihi wa'sallam amaf sendirian pada sempatan yang lalu kita telah masuk tentang masih dalam next dalam brog ini ya hadolah alhaienne siapa yang ngakal Terima kasih. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan hari ini. Siapa yang membaca hadisnya? Alhamdulillah, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Rasulullah SAW bertanya tentang ahlu kubah. Mereka lukubah Jadi kami mengikutkan Setelah mereka Melakukan istijmat Dengan menggunakan batu Mereka Menuangkan Ruhul-bazzar Dengan sanat yang lemah Kemudian Hadis yang setelahnya Dan asal hadis ini adalah Dalam sunan Abidawad Dan Misahikan oleh Imam Ibn Fuzayma Dari hadis Dari hadis Dengan tanpa Menyebutkan Dengan tanpa menyebutkan Batu Kemudian Tahrijul hadith Al-hadisul awal Hadisul Ibn Abbas Di hadis Ibn Abbas Ruhul-bazzar Jadi kalau Nanti menulis Misalnya Ditakdirkan Bisa membahas Ruhul-bazzar Kama Abdul Aziz Az-Zuhri Wa Abdullah Bin Shabib Jadi ada dua perawi yang lemah Keduanya perawi yang lemah Yaitu Muhammad bin Abdul Aziz Az-Zuhri Dan Abdullah bin Shabib Ini keduanya perawi yang lemah Walau Isnadun Akhar Dan ada padanya Sanat yang lain Diliwatkan oleh Umar bin Shabib Dalam Tarikh Al-Madinah Dari Asim Al-Ahwal An-Rajulin Minal Ansar Bihi An-Rajulin Minal Ansar Bihi Ya Tetapi disini apa Walana Drihadal Ansari Ya Dan kami tidak mengetahui Siapa Ansari ini Apakah dia Halua sahabi Apakah dia seorang sahabi Atau seorang Tabi'i Ya Walasami'aminhu Asim Amla Ya Apakah Ya Asim mendengar darinya Ataukah tidak Ya Wajiala riwayat Asim Anitabihin Wajullu riwayati Asim Ya Anitabihin Dan Kebanyakan Ya Riwayatnya Asim itu Biasanya dari Tabi'in Ini menunjukkan apa Ya Majul juga Ya An-Rajulin Minal Ansar ini Majul Karena kebanyakan Riwayatnya Asim Ahwal ini Ya Dari Tabi'in Ya Kalau Misalnya meriwayatnya Sohabat berarti apa Majulnya Sohabat apa Ya Layadul Ya Latadul Jadi Jahalatu sahabi Latadul Ya Tetapi disini Karena riwayatnya Asim Al-Ahwal Kebanyakan dari Tabi'in Maka Itu tadi Ya Berarti Gurunya Apa Majul Sahinya Asim Itu Majul Kemudian hadis yang kedua Hadis Abu Hurairah Rawahu Abu Dawud Bat-Tirmidhi Wa Ibn Majah Wafi Isnadihi Yunus Ibnul Harith Da'ifun Ya Hadis yang kedua Hadis Abu Hurairah Dilewatkan Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi Dan Ibn Majah Dan dalam sanatnya Terdapat Yunus Ibnul Harith Ini adalah perawi yang lemah Wa Ibrahim Nu'abi A'un Ini Majuhul Ya Tetapi Ya Hadis ini Terdapat sawahid Yang apa Yang dengannya bisa Menjadikan Ya Hadis ini Menjadi Hasan Kemudian Fikih hadis Fikih dari dua hadis ini Masalah yang pertama Pembahasan yang pertama Manakah yang lebih utama Antara Istijema Dan Ataukah Al-Istinja Dimanakah yang lebih utama Apakah seorang itu Ya Bersuci Atau mensucikan Dari Ya Buang hajatnya Itu dengan menggunakan batu Ataukah Ya Menggunakan air Ya Kemudian Dikatakan Aladi alai Jumhur Alil ilam Dikuatkan Atau yang berpendapat Ya Padanya Jumhur alil ilam Anau yustahab Ya Bahasanya disunahkan Ya Al-Istinja Bilma Itu beristinja Ya Menggunakan air Ya Menggunakan air Wa'annahu Abdal minal istijema Bilhijarah Ya Bahasanya ini lebih utama Dibandingkan apa Ya Istijema Dengan batu Ya Kemudian apa Ma'ajawa Zilamrayin Itu boleh Memakai kedua-duanya Boleh Ya Wa'uwa Sohihun Li'tibarat Ya Dan ini adalah Sohih Ya Karena Ya Li'tibarat Karena ada Ya Berapa hal Yang pertama Bahasanya Allah SWT Atna Ala Ahli Kuba Ya Allah SWT Memuji Apa Ya Memuji kepada Ahli Kuba Ahli Kuba Mereka Apa Dikenal dengan Apa Siapa yang Apal ayatnya Fihirijal Allah Yuhibbul Mutahirin Fihirijal Yuhibbul Apa Ayat Tatharu Kemudian Allah Yuhibbul Mutahirin Mutahirin Gimana Apalanya Fihirijal Yuhibbuna Ayat Tatharu Wallahu Yuhibbul Mutahirin Paragulah Ya Kuasanya Apa Itu Pujian Allah SWT Lianna Humkanu Yastanjuna Bilma Mereka Dahulu Yastanjuna Bilma Mereka Beristinjak Dengan Menggunakan Ma Dengan Menggunakan Air Yuhibbul Hadis Habihurairah Waghairih Ya Semana Dalam Hadis Habihurairah Ya Dan Selainnya Kemudian Yang Kedua Ya Alma Akmal Fi Izalatina Jasah Ya Karena Air Itu Lebih Sempurna Dalam Menghilangkan Najis Ya Fahu Akwa Fitanzib Dan Juga Apa Lebih Kuat Dalam Membersihkan Ya Lebih Kuat Dalam Membersihkan Ya Faka Na'ahud Al Minah Hijarah Maka Lebih Utama Dari Ya Menggunakan Apa Menggunakan Batu Kemudian Yang Ketiga Anal Asla Fi Izalati Najasa Istihda Mulma Bahasanya Asal Ya Dalam Menghilangkan Najah Najasa Ya Menghilangkan Najis Menghilangkan Najis Setelah Dengan Menggunakan Air Ya Dan Apa Yang Selainnya Dari Mutoh Hirat Yang Mensuci Atau Bersihkan Maka Ini Merupakan Farun Ya Cabang Dari Asal Ini Jadi Asalnya Apa Air Ya Ada Yang Lainnya Semisal Apa Batu Atau Semisal Apa Tisu Atau Semisal Yang Lainnya Ya Maka Itu Adalah Cabang Dari Asal Cabang Dari Asal Yaitu Air Cabang Dari Air Kemudian Masalah Yang Kedua Al Jam Ubay Nal Hijah Hijah Wal Ma Ing Dal Istingkau Yaitu Mengumpulkan Antara Batu Dan Air Ketika Istingkau Yaitu Ketika Ya Membersihkan Ya Ketika Membersihkan Jumur Alililam Yastahib Buna Dhalik Jumur Alililam Menyukai Atau Menyenahkan Ya Pada Yang Demikian Itu Ya Karena Yang Demikian Itu Adalah Ya Menambah Atau Tambahan Di Dalam Membersihkan Ya Dan Ini Adalah Lebih Sempurna Dan Lebih Menunjukkan Kehatian Ya Maka Apa Saja Yang Seperti Itu Maka Itu Yang Lebih Utama Dan Telah Datang Pada Hadis Ibn Abbas Bahasanya Allah S.W.T. Atna Ala Ahli Kubah Jadi Allah S.W.T. Memuji Ya Penduduk Kubah Ya Ketika Mereka Ya Mereka Mengikuti Ya Hijarah Ya Itu Mengikutkan Hijarah Setelah Menggunakan Air Yaitu Mengikutkan Hijarah Ma Yaitu Setelah Menggunakan Batu Mereka Mengikutkan Air Setelah Mereka Menggunakan Batu Ya Kemudian Mereka Menggunakan Air Maka Fahalai Yaitu Dia Mereka Pertama Caranya Adalah Membersihkan Dengan Batu Terlebih Dahulu Ya Supaya Najis Itu Lebih Ringan Kemudian Menggunakan Air Supaya Untuk Liyutah Liyutahir Al-Mahal Toharatan Kamilatan Yaitu Membersihkan Tempat Ya Tempat Keluarnya Najis Itu Ya Sebagai Ya Pembersihan Yang Sempurna Jadi Pahamikan Ini kan Ini Jumur Ahli Ilm Ya Menyunahkan Akan Yang Demikan Itu Ya Menyunahkan Akan Yang Demikan Itu Pendapatnya Jumur Berarti Wairul Jumur Apa Ya Cukup Dengan Apa Dengan Air Ya Cukup Dengan Air Atau Misalnya Seorang Yang Menggunakan Batu Ya Tentang Bab Al-Huslu Ya Wah Hukmil Junub Itu Tentang Mandi Dan Juga Hukum Terkait Dengan Orang Junub Apa Yang Baca Berkata Mualif Rahim Itu Dari Hadis Abis Sayyid Al-Khudri Ya Beliau Berkata Bersabda Rasulullah Salam Al-Ma'u Minal-Ma' Jadi Al-Ma' Minal-Ma' Ya Jadi Karena Sebab Keluarnya Ma' Ya Maka Nanti Apa Yaitu Ma' Disini Adalah Mani Maka Mewajibkan Apa Ya Mandi Rawah Muslim Ya Diluatkan Oleh Imam Imam Muslim Diluatkan Oleh Imam Muslim Kemudian Wa' Asluhu Fil Bukhari Ya Dan Asal Dari Adis Ini Adalah Di Bukhari Ya Dari Imam Bukhari Kemudian Kala Syari Takhri Juladid Hadis Abis Sayyid Rawah Muslim Ya Adapun Perkataan Wa' Asluh Fil Bukhari Ay Yaitu Maksudnya Wa' Asluh Fil Bukhari Annal Kisah Annal Kisah Bahasanya Kisah Yang Terjadi Karenanya Rasulullah Assalam Bersabda Al-Ma' Umin Al-Ma' Mujud Datun Kadalik Fil Bukhari Itu Apa Juga Dapati Dalam Sahih Bukhari Adapun Lafad Yang Disebutkan Maka Disini Adalah Imam Muslim Rahim Bersendirian Dalam Lafad Ini Imam Muslim Bersendirian Kemudian Fikir Hadis Al-Masalah Tul'ula Terkait Dengan Masalah Yang Pertama Yaitu Tentang Huru Julmani Bisahwah Tentang Keluarnya Mani Dengan Syahwat Keluarnya Mani Dengan Sahwat Tidak Diperselisihkan Tidak Terjadi Selang Pendapat Diantara Ulama Bahwasannya Mani Apabila Keluar Dari Seorang Laki Laki Atau Seorang Perempuan Dengan Sahwat Dengan Sahwat Sekalipun Dengan Tanpa Jima Sekalipun Dengan Tanpa Jima Bagaimana Dengan Tanpa Jima Keluarnya Karena Berjumpu Mimpi Karena Mimpi Jumpu Sampai Keluar Itu Annafihi Alhusl Bahwasannya Padanya Mandi Perintahkan Untuk Mandi Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Berkata Minal Ma Yaitu Ma Dari Ma Maksudnya Mengharuskan Menggunakan Air Ketika Adanya Air Ini Maksudnya Air Mani Ketika Adanya Mani Maka Wajib Mandi Maka Wajib Mandi Ketika Ada Mani Kemudian Masalah Yang Kedua Masalah Yang Kedua Keluarnya Air Maksudnya Keluarnya Mani Pada Kali Yang Kedua Setelah Mandi Karena Mungkin Seorang Mandinya Langsung Jadi Habis Misalnya Berhubungan Suami Istri Kemudian Langsung Mandi Maka Terkadang Bisa Jadi Keluar Dia Keluar Mani Setelah Mandi Ternyata Keluar Lagi Apa Hukumnya Ini Dikatakan Penulis Atau Pensarah Ida Ida Kharajal Mani Apabila Mani Keluar Dari Minas Sekhs Dari Seorang Bijima In Au Gairih Dikarenakan Melakukan Jima Atau Selain Kemudian Kemudian Mandi Kemudian Mandi Kemudian Setelah Waktu Yang Sebentar Keluar Darinya Marah Yang Kedua Yaitu Kali Yang Kedua Ternyata Maninya Keluar Maninya Ternyata Keluar Kemudian Maninya Keluar Apakah Mengharuskan Baginya Seorang Yang Keluar Darinya Dia Mandi Lagi Maka Dalam Permasalahan Ini Terdapat Perbedaan Pendapat Diantara Para Ulama Terdapat Perbedaan Pendapat Diantara Para Ulama Masyab Yang Pertama Yaitu Madhabu Syafi'ah Dan Riwayat Imam Ahmad Yajibu Alayhi Al-Huslu Maratan Thaniyah Ini Wajib Baginya Mandi Wajib Baginya Mandi Pada Kali Yang Yang Kedua Kenapa Kali Annahu Kharaja Min Sahwatin Kana Keluar Dari Sahwat Kana Keluar Dari Sahwat Wali Umumi Kau Lih Sallallahu Sallam Al-Ma Umin Al-Ma Ya Karena Keumuman Sabdanya Alayhi Sallatu Wasallam Bawasanya 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 Mewajibkan Mandi Menggunakan Air Dikarenakan Keluarnya Mani Ini pendapat Yang pertama Pendapat Yang kedua Itu pendapat Malikiyah Dan Ini adalah Yang Masyur Menurut Pendapat Hanabilah Bahasanya Tidak Mengharuskan Baginya Untuk Mandi Pada Kali Yang kedua Untuk Mandi Lagi Ini tidak Mengharuskan Kenapa Ya Wadhalika Liannal Mani Wahid Ya Dikarenakan Apa Maninya Itu Wahid Itu Satu Sama Saja Kan Sama-sama Pas keluar Kan Jadi Maninya Itu Satu Dan Sebabnya Satu Apa Sebabnya Jima Kan Satu Kan Sebabnya Ya Fayaqfi Ghuslun Wahidun Fayaqfi Ghuslun Wahidun Maka Cukup Bapak Mandi Sekali Ya Dan Meminta Mandi Supaya Mandi Ini Yahtajuli Dalilin Itu Butuh Untuk Mendatangkan Dalil Ya Akan Tapi Apabila Keluar Setelah Mandi Junub Ya Maka Kewajiban Baginya Udu Kenapa Udu Itu Batal Kenapa Batal Karena Ada Yang Keluar Misababi Khurujihi Jadi Sebabnya Itu Apakah Sebabnya Keluarnya Dari Kemaluan Ya Kamalau Khurajal Madhi Ya Apabila Keluar Madhi Ya Karena Sahwat Tapi Apakah Sahwat Kemudian Keluar Madhi Maka Bapak Wajib Baginya Bapak Udu Ya Atau Keluar Wadi Ya Atau Wadi Itu Yang Suatu Cairan Yang Keluar Ketika Habis Kencing Ya Wadi Maka Itu Keluar Maka Ya Wudhu Ya Wajibannya Adalah Wudhu Wahua Al-Arjah Ini adalah Yang Rojah Yang Rojah Apa Ya Seorang Itu Apa Tidak Mandi Ya Seorang Itu Tidak Ya Tidak Mandi Tapi Dia Wudhu Karena Batal Wudh Dengan Dikanakan Suatu Yang Keluar Dari Kemaluannya Ya Walaupun Itu Mani Tapi Itu Dianggap Bapak Itu Keluar Dari Kemaluan Sehingga Membatalkan Wudhu Ya Sehingga Membatalkan Wudhu Kemudian Masalah Yang Kedua Tentang Khurujul Mani Biwayri Sahwah Perhatikan Ini Ya Pendapat Ini Ya Bisa Ya Mana Yang Yang Kuat Yang Disebutkan Belio Ya Jadi Keluarnya Mani Tapi Dengan Tanpa Syahwat Ya Bisa Babi Marodin Ya Disebabkan Karena Sakit Aubardin Atau Disebabkan Apa Dingin Nah Diusum Dingin Pernah Ya Ketika Dingin Yang Sangat Kemudian Enggak Mimpi Enggak Apa Ternyata Apa Keluar Ya Keluar Ya Cairan Yang Disitu Menarahnya Adalah Mani Atau Semisalnya Ini Keluarnya Ini Apa Tidak Pada Seperti Kebiasaan Jadi Tidak Seperti Pada Kebiasaannya Ya Fal Muqtad Maka Yang Biasa Itu Bahasanya Mani Itu Keluar Apa Bisa Bisa Wah Karena Ya Kalau Mani Itu Keluarnya Dengan Sebab Sahwat Ya Karena Keluarnya Itu Dengan Memancar Dan Juga Dengan Sahwat Wakat Ihtalafal Ulama Fi Wujud Bilgus Li Bisababihi Ya Wakat Ihtalafal Ulama Ulama Telah Terjadi Silang Pendapat Tentang Wajibnya Algus Ya Algus Fi Wujud Bilgus Li Bisababihi Yaitu Kewajiban Mandi Dikanakannya Ya Dengan Sebabnya Yang Pertama Fadabu Syafi'iyah Waduhiriya Ya Syafi'iyah Dan Duhiriya Ya Berpendapat Ila Wujud Bilgus Ya Kepada Wajibnya Mandi Ya Fihadil Halah Ya Pada Keadaan Ini Ya Li Umumi Hadith Al-Ma'u Minal Ma'a Ya Karena Keumuman Hadith Al-Ma' Minal Ma' Ya Itu Mengharuskan Mandi Ya Dikanakan Apa Keluarnya Mani Ya Fala'iyah Fih'i Tafrik Bain Al-Khawarid Bishahwah Aubi Gwarisahwah Mesti Dipahami kan Al-Ma'u Minal Ma' Itu Apa Jadi Keluar Mani Itu Mengharuskan Apa Mandi Apakah Harus Ada Sahwat Dengan Tidak Ada Sahwat Di sini Tidak Ada Pembeda Ya Tidak Ada Pembedanya Kemudian Jumur Ulama Mereka Berpendapat Tidak Wajib Mandi Ya Jumur Ulama Mereka Berpendapat Ya Bahasanya Itu Adalah Tidak Seperti Kebiasaannya Maka Tidak Wajib Bawa Ya Diluar Kebiasaan Maka Itu Tidak Wajib Mandi Ya Cukup Uduk Dalil Mereka Dalil Jumhur Yang Pertama Adalah Apa Yang Diluatkan Imam Ahmad Dan Selainnya Dari Sahabat Ali Bina Abi Talib Beliau Berkata Rasulullah Sallam Bersabda Ya Iza Khazafta Ya Faktasil Itu Adalah Apabila Engkau Keluar Apa Air Mani Dengan Kuat Ya Dengan Kuat Dan Tadhafuk Tadhafuk Apa Dengan Memancar Ya Karena Dengan Sahwat Ya Wahadala Apa Dan Tadhafini Tidak Terjadi Melainkan Dengan Sahwat Ya Jadi Iza Khazafta Apabila Seorang Suami Misalnya Apa Ya Mengeluarkan Air Mani Ya Dengan Memancar Dengan Kuat Faktasil Minal Janabah Maka Wabila Ya Tidak Memancar Faktasil Ini Sahidnya Disini Wabila Tidak Memancar Ya Tidak Keluar Dengan Kuat Maka Ya Jangan Jangan Langkah Mandi Ya Dan Disini Adalah Hadis Yang Hasan Ini Dalam Jumur Ya Kemudian Dalam Yang Kedua Bahwasannya Al-Iktisal An-nal Iktisala Minal Mani Ya Dari Al-Muqtad Al-Ma'ruf Itu Terjadi Mandi Tersebut Ketika Keluarnya Dari Dari Kemaluan Itu Karena Suatu Yang Biasa Yang Sudah Diketahui Dimaklumi Dan Keluarnya Mani Yang Biasa Dan Diketahui Itu Adalah Yahuwa Ladi Yakunu Bishahwah Itu Yang Keluar Dengan Atau Dikarenakan Sahwat Ya Karena Mak Dari Mak Itu Mewajibkan Mandi Ya Karena Keluarnya Air Mani Ada pun Keluar Yang Jarang Sekali Maka Tidak Mengambil Hukum Ya Yang Sudah Biasa Yang Sudah Diketahui Menjadi Suatu Yang Ma'ruf Hanya Saja Ini Berbeda Ya Maka Dia Mengambil Hukum Selainnya Yaitu Seperti Hukumnya Apa Kahukmil Al-Madhi Seperti Hukumnya Madhi Dan Pendapat Ini adalah Al-Asah Yaitu Lebih Rajih Wallahu A'lam Maksud Dipahami Jadi Kalau Keluarnya Karena Sakit Atau Karena Dinginan Atau Yang Semisalnya Ya Maka Wajib Mandi Tidak Tidak Wajib Mandi Tidak Wajib Mandi Ini Pendapatnya Jumhur Ulama Pendapatnya Jumhur Ulama Bisa Dipahami Kan Disini Kemudian Panjang Insya Allah Kita Cukupkan Disini Insya Allah Ya Cukup Jadi Sudah Ada Pembahasan Uang Lain Berapa Tiga Kita Dari Tiga Haji Skan Empat Ya Kalau Kita Cukupkan Soan Alhamdulillah Dika Shadu Alayla Antas Tak Nuka Wabun Lai Alayla Tiga 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 Tiga